Intro Halo Sobat Youtube, bertemu kembali dengan Wayan Wardana Channel dengan Pak Kumis Bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Youtube bisa temui dalam keadaan sehat walafiat ya Nah pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah tips ya Tentang bagaimana caranya mengatasi batok bonsai kelapa yang pecah ya Sehingga bisa mengamankan tunas ya Tunas yang sedang tumbuh ini ya Nah kalau ini dibiarkan maka akan berdampak kepada kematian tunas itu sendiri ya Mengapa? Karena air akan masuk melalui batok yang merenggang ini ya Namun sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Youtube yang telah mendukung channel saya Dan yang belum silahkan tekan subscribe Yuk ikuti video saya berikut ini ya Ini batoknya sudah mulai pecah ya Dan saya berupaya untuk mengatasi dengan melakukan penamalan ya Namun terlebih dahulu Saya akan melakukan pengamplasan ya Ya saya lakukan penambalan seperti ini dengan cara Jadi saya masukkan serbuk-serbuk hasil pengamplasan tadi ya Kedalam batok bonsai kelapa yang pecah Jadi saya melakukan penambalan ya dengan cara Saya kumpulkan ini Jadi serbuk-serbuknya saya kumpulkan kemudian saya gunakan Untuk penamal ya seperti ini Kemudian saya gunakan limge ya Saya gunakan limge Setelah saya melakukan pengeleman Kemudian saya lanjutkan lagi dengan melakukan pengamplasan ya Sekali lagi saya akan melakukan penampalan dan pengeliman Dan selanjutnya saya lakukan pengamplasan lagi ya Supaya lebih halus dan rapat Terima kasih telah menonton! 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 Oke coba youtube Saya sudah selesai melakukan penambalan ya Dan selanjutnya saya akan melakukan penambalan ya Dan selanjutnya saya akan melakukan pemernisan Untuk mencegah batok ini pecah lagi ya Dan untuk mantisipasi juga agar air tidak bisa masuk dari celah-celah batok yang pecah tadi ya Dan selanjutnya saya akan melakukan penambalan dengan penambalan yang mencoba Oke Sobat Youtube Ini adalah hasil cara saya Di dalam mengatasi batok Bahan bonsai kelapa yang Pecah ya Mudah-mudahan setelah saya lakukan Pengeleman Ditambahkan dengan serbuk Dan pernis ini Batok bonsai kelapa ini Bisa Pertahan dan Tunas ini juga akan Bisa hidup dengan normal Seperti ini ya Oke itu saja Yang bisa saya sampaikan pada Suri hari ini semoga bermanfaat Bagi sobat-sobat Youtube Dan jangan lupa Dukung terus channel saya Dan bagi yang belum Silakan tekan like Subscribe Comment and share Dan Jangan lupa ya Tekan lonceng untuk mendapatkan Notifikasi video terbaru Dari channel saya ya Terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.